Sejak kecil saya dilahirkan di keluarga muslim Pada dasar berbarangan dengan belajar agama Seperti biasa, seperti anak lain Tapi sejak saat masih kecil saya itu Merasa ada pertanyaan pak Tapi karena mungkin saya dilahirkan dari muslim Jadi menerima saja Jadi pertanyaannya itu Kenapa setiap ajaran dari muslim itu Menurut saya seperti dongeng pak Tapi saya saat itu tidak berani untuk bertanya Karena takutnya kan Kalau kita bertanya hal-hal yang menurut saya Itu seperti dongeng Takutnya malah dimarahin kan Sama guru ngaji Atau sama orang tua saya Kamu ikutin saja ajaran yang sudah ada kan Biasanya seperti itu Makanya cukup saya pendam saja Contohnya Itu tandanya gurumu yang tidak berakal Sampai-sampai tidak mampu menjelaskan Tentang ajaran Islam yang sangat mudah dipelajari Daripada mempelajari tentang agama Yang awal mulai Tuhan yang adalah satu malah menjadi tiga Mari kita simak apa saja Yang dikatakan oleh gadis murtadin yang satu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat official apa kabarnya Semoga selalu sehat ya Alhamdulillah wa syukurillah senang sekali rasanya Admin masih diberikan kesehatan dan kesempatan Sehingga masih bisa membersanai kalian Melalui channel ini Untuk menyampaikan dan mengomentari Video-video yang tidak masuk akal Tidak logis dari agama sebelah Dan sekaligus kita akan mengetahui Agama siapa yang sebenarnya Menyimpan kebohongan yang nyata Sejak kecil saya dilahirkan di keluarga muslim Pada dasar Berbarangan dengan Belajar agama Seperti biasa Seperti anak lain Tapi sejak saat Masih kecil saya itu Merasa Ada Pertanyaan pak Tapi karena mungkin Karena saya dilahirkan dari muslim Jadi menerima saja Jadi pertanyaannya tuh Kenapa setiap ajaran dari muslim itu Menurut saya seperti dongeng pak Tapi saya saat itu Tidak berani untuk bertanya Karena takutnya kan Kalau kita bertanya hal-hal yang menurut saya Itu seperti dongeng Takutnya Malah dimarahin kan Sama guru Sama guru ngaji Atau sama orang tua saya Wah ini menarik sekali ya Sahabat official Dia mengatakan bahwa Islam itu Seperti dongeng Kira-kira Apanya ya Yang seperti dongeng Kamu ikutin saja Ajaran yang sudah ada Kan Biasanya seperti itu Makanya Cukup saya pendam Saja Contohnya Pertanyaan saya itu Pernah saya lomparkan Ke guru Sekolah saya Kenapa yang turun ke bumi Nanti pada hari kiamat Isa Al-Masih Menarik saja itu mungkin Mungkin itu jawabannya Mungkin itu jawabannya Meskipun hati saya tidak menerima Kok jawabannya seperti ini Terus untuk Untuk menghakimi orang Kristen Yang menyembah patung katanya Masa Tuhannya disalib Masa Tuhannya pakai kolor Nah saya pernah dengar itu dari guru-guru saya dulu Menarik sekali ya sahabat official Dia mengatakan bahwa Tuhannya memakai kolor Perkataan ini memang arahnya menghina ketuhanan agama lain Tapi kenyataannya memang seperti itu Bahkan para ahli dan peneliti mengatakan bahwa Yesus ketika disalibkan justru tidak menggunakan sehelai kain pun alias bugil Makanya kita sering temukan gambar-gambar Yesus yang disalib tanpa butsana Nah soal pertanyaan dia di akhir video saja ya Yang akan kita jawab Dan mari kita lanjutkan Apa saja tuduhannya Terus kejanggalan Terus pertanyaan lain juga ada Itu yang kayak dongeng itu yang rambut di belah tuju Terus masalah sholat Yang katanya Kenapa rambut di belah tuju kenapa Bo? Memang ya jelas tidak masuk di akal ya Iya kan Iya itu menurut saya seperti dongeng Tapi waktu saat itu saya tidak berani bertanya Karena takut dimarahin Pasti langsung ditutup itu pertanyaan kan Nah saya itu Banyak yang membuat saya ganjil Membuat saya yang kok Kayak gini banyak pertanyaan yang gak bisa terjawab gitu Sama guru ganji saya Guru sekolah saya Termasuk ya orang tua saya juga Terus tawar-menawar masalah sholat katanya Masa 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 Orang nabi Kepada Tuhan Masalah sholat aja harus tawar-menawar Apakah Apakah Tuhan tidak Tidak tahu Kapasitas Umatnya Harus ada acara tawar-menawar Seperti jual beli kan Terus Satu lagi Itu masalah Sholawat kepada nabi Saya kan suka ikut ya Kalau acara Apa namanya itu Muludan Iya iya Maulid nabi itu Maulid nabi kan suka Sholawat gitu kan Puji-pujian Saya tuh Berpikir gini loh pak Kok Orang muslim Banyak yang fanatik Ke orang Agama lain Yang suka Agama itu Ibadahnya tuh nyanyi-nyanyi Katanya Masa cena Tuhan Dikasih nyanyi Gitu kan Tapi kok Saya merasa Di agama saya juga Kok seperti itu Masa harus Nabi Seorang nabi Harus disolawatin Itu kan Sholawat Kayak nyanyi ya pak ya Kalau menurut saya Nah itu Tapi Tapi saya belum Dapet jawaban Itu pada saat itu Karena saya Takut Dari awal kan Sudah didoktrin Tidak boleh Menentang Harus menerima Apa yang sudah Diajarkan Apalagi Ingin tahu Agama lain Itu paling Dilarang Jangan kan tahu Masalah Agama lain Pegang kitabnya aja Tidak boleh Kan dosa Katanya Nah dari Terus Kalau saya Di rumah Itu kan Pernah saya Denger lagu Rohani Saya tuh Suka banget Itu lagu Rohani Nah kalau Di rumah itu Mama saya Suka Suka marah Kalau saya Dengerin lagu itu Cepat matiin Kenapa kamu Dengerin lagu itu Dosa Apa itulah Pokoknya Dimarahin Hati masuk neraka Mati Itu Nyanyian Orang lain Nyanyian Orang Kristen Itu jangan Didengar Pindahin Saya kan Penasaran Ya pak Kadang suka Sembunyi-sembunyi Gitu Suka dengerin Sampai-sampai Saat ini juga Saya hafal Itu lagunya Itu semua Saya belum Dapat jawaban pak Sahabat-sahabat Oficial Jadi inilah Pentingnya Umat Islam Mengetahui Isi sejarah Para nabi Dan tujuan mereka Sebab Banyak sekali Umat Islam Yang mengetahui Islam Hanya dari Kulitnya saja Sehingga Mudah dimurtadkan Dan Didoktrin Oleh orang-orang Kristen Melalui Ayat-ayat Al-Quran Yang penafsirannya Mereka pelintir Setiap nabi Memiliki Jalan hidupnya Masing-masing Dengan Akhir hidup Yang berbeda-beda Tentunya Nabi Isa al-Masih Al-Islam Diangkat oleh Allah Karena tidak ada Satupun Yang dapat Membela beliau Dengan kekuatan Roh kudus Atau Malaikat jibril Sebenarnya Mampu Untuk Melenyapkan Orang-orang Yahudi Dan Romawi Dengan Sekali sentil Saja Namun Allah Menangguhkannya Dan Mengangkat Nabi Isa al-Masih Al-Islam Untuk menetapi Ketetapan Allah Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 185 Setiap Yang bernyawa Pasti Menemui Kematian Yang kedua Meluruskan Fitnah Tentang Dirinya Yang disebut Mematahkan Salib Dan Meluruskan Tentang Halal Haram Yaitu Membunuh Babi-Babi Dan Tugas terakhirnya Sebelum Nabi Isa al-Masih Wafat Yakni Membunuh Yudas Iskariot Alias Dajjal Yang disalibkan Tetapi Tidak Mati Sebagaimana Kecatat Di dalam Bible Mereka Yesus Bangkit Dari Kematian Dan Kukurannya Kosong Padahal Nabi Isa al-Masih Sama sekali Tidak Merasakan Penyaliban Sesuai Yang tertulis Di dalam Al-Quran Dan Yang disalibkan Itu pun Tidak Mati Karena Dajjal Tidak Akan Mati Kecuali Di tangan Nabi Isa Sekaligus Membalas Karma Dan Fitnahnya Kepada Nabi Isa Al-Masih Al-Masih Karena itu Fitnah itu Lebih kejam Daripada Pembunuhan Kita bisa melihat 2 miliar Orang Kristen Tersesat Karena fitnah ini Semoga Bisa dipahami ya Sekarang Giliran kalian Sahabat Berkomentar Kenapa Dia bisa Murta Ini alasan Kok Se 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 Kok Agama Terlalu Membatasi Gitu kan Kok agama Tidak Memberikan Jawaban Yang Pasti Malah Harusnya Tem Terus Itu Ajaran Yang sudah Ada Kita ikuti Mau salah Mau benar Mau ada Pertanyaan Mau ada Kesimpulan Itu Kayaknya Gak Boleh Gitu Pak Jadi Membingungkan Saya Pokoknya Samina Watona Gimana Samina Watona Terima Dan Percaya Aja Iya Terima Dan Terima Saja Gitu Nah Beranjak Dewasa Beranjak Dewasa Saya Sudah Mulai Mulai Saya Ada Kegiatan Baru Di rumah Main Berikan Radio Saya Mulai Banyak Kenal Orang Jenis Orang Saya Tahu Sifat Karakter Orang Kan Sering Main Ke Rumah Selaturahmi Sampai Saya Kenal Sama Calon Suami Saya Waktu Belum Kenal Dekat Waktu Masih Kenal Di Radio Itu Suami Saya Juga Sering Ngomongin Isa Masih Di Radio Ngenalin Isa Masih Coba Mencoba Memberikan Pengetahuan Tentang Isa Masih Para Mu'alaf Ini Ketika Dia Masuk Kedalam Islam Tidak Bisa Tidak Dia Pasti Menemukan Namanya Kebenaran Bedanya Orang Masuk Islam Dengan Orang Yang Keluar Dari Islam Ya Kalau Orang Yang Masuk Islam Itu Pasti Dia Menggunakan Alasannya Tidak Bisa Tidak Tapi Kalau Orang Yang Keluar Islam Itu Ujurusannya Cuma Sejengkal Antara Perut Sama Kemaluan Oh Iya Betul Allahumma Inni As'aluka Bi Anni Ash'hadu Annaka Anta Allah La Ilaha Illa Anta Anta Al-Ahad Assamad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakun Lahu Kufuan Ahad Lahu Al-Ahad 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 Al-Ahad